Saya berada di Gunung Bromo untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari wilayah ini. Saya berada di Bromo di ketinggian 5.250an di atas permukaan laut, namun di sini ada padang pasir hampir 5.000 hektare, ada beberapa kawah gunung aktif, maka panoramanya memang wow, luar biasa, sehingga dijadikan banyak tempat untuk pemotretan, shooting film, dan juga iklan. Wilayah Gunung Bromo ini diyakini sebagai kayangan atau sorga tempat tinggalnya para dewa, terutama dewa Brahma, maka disebut Bromo. Benar apa tidak, yang pasti adalah tempat tinggal suku Tengger. Ada banyak makna dari kata Tengger atau Tengger, dari etimologis maka dalam Jawa artinya adalah tegak berdiri atau diam, tidak bergerak. Tapi jika dikaitkan dengan legenda atau adat istiadat, maka Tengger juga berarti Tengger yang arti Tengering Budi Luhur. Maksudnya penghuni wilayah ini adalah berbudi luhur. Kalau menurut legenda, Tengger yang merupakan singkatan dari dua nama yang merupakan pasangan ideal, yaitu Roro Anteng diambil Tengnya dan Joko Seger diambil Gernya, maka ketika digabung menjadi Tengger. Roro Anteng adalah salah satu putri Raja Brawijaya dari Majapahit, yang ketika kerajaan Majapahit mencari perlindungan yang aman, Roro Anteng ikut mengungsi atau pergi ke wilayah pegunungan ini. Sementara Joko Seger adalah anak Brahmana atau pendeta Hindu dari Kediri. Pasangan ini membangun pemukiman dan kemudian memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purbo Wasiso Mangkurat Ing Tengger, yang maksudnya penguasa Tengger yang budiman atau berbudi luhur. Mereka tidak kunjung juga dimiliki anak, maka mereka bernasar kalau punya anak banyak, maka salah satunya akan dipersembahkan kepada Dewa Ta. Singkat cerita, ternyata mereka benar-benar memiliki 25 anak dan mereka sangat mencintai seluruh anak mereka, maka tidak mungkin memberikan salah satu untuk dipersembahkan kepada Dewa. Tapi ternyata anak kesayangan yang paling fungsi yaitu Raden Kusuma justru menyerahkan dirinya untuk dipersembahkan demi keselamatan seluruh warga Tengger. Maka Raden Kusuma pun dilemparkan ke dalam kawah tepat pada tanggal 14 pada bulan Kasodo. Makanya setiap tanggal tersebut sampai hari ini, masyarakat Tengger merayakan yang namanya Hari Raya Kasodo. Kisah ini memberi makna mengenai arti kata Tengger yang juga mengandung makna Tengger artinya ngering budi luhur. Maksudnya ini wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang memiliki budi luhur, sebagaimana leluhur mereka seorang pemimpin yang mau berkorban untuk keselamatan orang banyak. Inspirasi bagi kita yang hidup di zaman modern ini, tetaplah sama hakikatnya, harus memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan itu bukan memberikan kambing apalagi anak gitu ya, kepada fenomena alam seperti air terjun atau kawah atau gunung. Tapi memberikannya kepada Tuhan dalam bentuk memberikan kepada sesama, membuang egoisme, memperhatikan kepentingan orang lain dan menolong sesama. Karena memberikan sesuatu kepada sesama itu sama dengan memberikannya kepada Tuhan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Gunung Bromo. Salam Dasyat, luar biasa!